Hai sambil ngambuh beri teman-teman sekitarnya ada pemandangan yang sangat menakjubkan ya saya sangat betah sekali tentunya ini juga cocok buat teman-teman menikmati pemandangan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai untuk teman-teman yang sedang berpuasa semoga puasanya lancar ya selalu diberi kesehatan jangan lupa like video ini dan buat teman-teman teman-teman yang baru menemukan channel Ngakbolangreceh bisa teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Haki di channel Ngakbolangreceh setelah kemarin kita update perkembangan dari terowongan ketiga yang sudah lama selesai sekarang kita lanjut dengan kabar bahagia dari terowongan keempat terowongan kereta cempat yang keempat yang berada di lokasi sebelah sana berada di dekat 76 plus 895 sampai dengan dekat 78 plus 295 atau kurang lebih 1400 meter kurang lebih sepanjang 1,4 kilometer yang saat ini tepat setahun lalu saya informasikan saat ini sudah mempunyai kabar bahagia teman-teman terowongan yang berada di bawah kaki gunung batu sebelah sana di bulan yang penuh berkah ini mempunyai kabar terbaik kabar terbaru yang membuat banyak orang penasaran teman-teman seperti apa perkembangan terbaru dari terowongan empat yang ada di lokasi ini simak terus videonya sampai dengan selesai ya teman-teman tepat setahun yang lalu saya pernah update proyek jalur kereta cepat Jakarta Bandung pada terowongan atau tunnel kereta cepat Jakarta Bandung di daerah sini ada terowongan kereta cepat yang ketiga dan yang keempat yang di depan saya ini sekarang adalah terowongan kereta cepat yang keempat tepat di bawah kaki gunung batu dan untuk bagian atasnya juga pernah saya review temen-temen terowongan ini berada di bawah kaki gunung batu bekas segalian gunung batu terbesar di sebelahnya temen-temen di sebelah kiri sana ya dan di sampingnya ini untuk bagian bawah ini adalah proyek dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung tunnel 4 sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer di daerah Sukajaya masih di kecamatan Sukatani nah kabar terbaik temen-temen terowongan keempat yang selama ini banyak dipertanyakan atau banyak orang yang penasaran tentang perkembangan terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang keempat ini sudah selesai temen-temen di bulan ramadhan 1442 hijriyah terowongan ketiga yang ada di sebelah sana sudah selesai dan kabar hari ini di bulan suci ramadhan 1443 hijriyah terowongan keempat yang berada di sebelah sana juga sudah selesai temen-temen sudah tembus ya informasinya saya dapat kemarin kurang lebih di minggu kemarin ini terowongan keempat sudah selesai atau sudah sudah tembus tinggal bagian pre-loading atau perataan atau pembinaan pada bagian dalam terowongan untuk informasi selanjutnya kita akan informasikan kembali ya dari terowongan empat yang sudah selesai ini tentunya kita bersyukur Alhamdulillah sekali di bulan suci ramadhan yang terbaik ini di tahun lalu dan tahun sekarang dua terowongan kereta cepat yang ada di lokasi season 2 atau wilayah Purwakarta sudah selesai temen-temen kita bersyukur ya ternyata ini lebih cepat selesai atau lebih cepat dari perkiraan yang sebelumnya diperkirakan mungkin akan selesai di pertengahan tahun ini ternyata terowongan keempat sudah selesai di bulan ini saya senang juga ya mendengarnya informasi terbaru dari terowongan yang keempat ini yang sudah selesai semoga teman-teman yang masih banyak penasaran tidak menanyakan lagi ya untuk informasi terbaru diantara terowongan 2 terowongan 3 terowongan 4 dan nanti berikutnya kita akan lanjut ke daerah yang lainnya untuk meliput progres perkembangan jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye